di mana Kota Sambas berkemajuan mengusung pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter building anak didik. Ya, salah satu indikator daerah maju diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Harta, pangkat, dan jabatan tidak bisa diwariskan kepada anak. Tapi ilmu yang bermanfaat sudah barang tentu warisan yang abadi dimiliki seorang manusia hingga ajal menjemput. Ungkapan tersebut disampaikan Bupati Sambas saat meresmikan Sekolah Islam Terpadu SDIT Sambas yang dirangkai bersamaan dengan peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun atau CTPS Sedunia di Sambas. Bupati Sambas Satono mengatakan pembangunan SD Islam Terpadu merupakan awal yang baik dan bermanfaat. Semoga sekolah yang dibangun berkontribusi pada pembangunan IPM Kabupaten Sambas. Bupati Satono berharap rumah da'i ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Sultaniyah Sambas, Yunisa Satono mengatakan kesehatan milik semua orang sebagai hak azazi manusia yang harus diperjuangkan. Kesehatan menjadi modal utama penggerak pembangunan. Oleh karena itu, peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia sangat berguna dalam memutus mata rantai penyebaran kuman dan patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Capaian Sustainable Development Goals dan kampanye global PBB tentang penurunan kematian anak dan wanita sejalan dengan perbaikan sanitasi di sekolah sesuai dengan visi Sambas berkemajuan, mandiri, beriman, maju, dan berkelanjutan. Sambas berkelanjutan.